Pemirsa terkait wongsor yang terjadi di kampung Hegermanah pada larang Kabupaten Bandung Barat yang merusak 10 rumah warga. Petugas gabungan dari BPBD, Kepolisian, Ciasamarga, dan Geologi melakukan penyelidikan terhadap mahkota longsoran berupa Danau Genangan yang berada tepat di pinggir tol Purubaleni, km 118. Saat ini tercatat ada 150 warga mengungsi akibat wongsor tersebut. Seperti inilah longsoran tanah yang menerjang kampung Hegermanah, Kecamatan Padaarang, Kabupaten Bandung Barat. Nampak longsoran berada di pinggir tol Purubaleni, km 118. Musibah longsor tersebut telah merusak sedikitnya 10 rumah warga dan menimbun 3 hektare areal sawah dan kolam milik warga. Pasca terjadinya longsor, petugas dari unsur BPBD, Kepolisian, dan Geologi berupaya menyelidiki penyebab pasti bencana longsor tersebut. Dugaan sementara penyebab longsoran tanah akibat adanya penyumbatan seluruh air di bawah ruas tol Purubaleni. Kondisi tersebut membuat tanah labil sehingga terjadi longsor dan menerjang rumah warga. Keberadaan mirip danau yang berada di pinggir jalan tol Purubaleni turut menjadi penyebab longsor di kampung Hegermanah. Saat ini ratusan warga di kampung Hegermanah, kecamatan padarang Kabupaten Bandung Barat, terpaksa harus mengungsi. Dibantu petugas kepolisian, warga bahu-membahu, mengevakuasi barang-barang berharga milik warga ke tempat yang lebih aman. Lokasi ini ada dua titik, di sebelah utara itu longsoran awal yang terjadi tanggal 31 Desember yang lalu. Ini membentuk satu kebangan dan yang tadi malam terjadi itu tepat ada di belakang kita yang terdampak terhadap 10 rumah yang ada di kampung Hegermanah. Belum ada kebaikan penyebabnya saya kira kita masih menunggu kajian geologi, saya kira pihak yang berenang untuk meneliti lebih detail sesuai dengan kemenangannya. Penyebabnya sementara, ini karena memang curah hujan yang cukup tinggi dan tanah yang jenuh, yang memang masih labir. Saat ini petugas dari jasa marga telah mengerahkan alat untuk melakukan penyedotan di lokasi genangan air yang tersumbat.